Selanjutnya, Pemirsa, bulan Oktober menjadi bulan yang krusial bagi Indonesia. Serangkaian pelantikan akan dilangsungkan di bulan Oktober, mulai dari pelantikan presiden dan wakilnya hingga pelantikan anggota DPR periode 2019-2024. Nah, guna mengamankan pelantikan tersebut, Pengelima TNI menggelar apel kesiapan pengamanan pelantikan pagi tadi. Setidaknya 8.500 personal TNI ikut dalam apel gelar pasukan ini. Jelang serangkaian pelantikan lembaga pemerintahan RI, Pengelima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, memimpin apel persiapan personel pengamanan di landasan udara Halim Perdana Kusuma Senin pagi. Rangkaian pelantikan nantinya dimulai dengan pengucapan sumpah janji DPR, DPD tanggal 1 Oktober. Kemudian pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019. Pengelima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang menjadi Inspektur Upacara berkomitmen mengawal proses pelantikan dengan menurunkan pengamanan dari tiga matra tentara nasional Indonesia yang lebih banyak dari sebelumnya. Hari ini kita perkuat ya, kemarin kita mengerahkan 3.000, saat ini kita mengerahkan 6.000. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk mempertebal di gedung DPR-NPR, kemudian yang kedua adalah menjaga istana. Tidak hanya di sekitar kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan dan Istana Negara, pengamanan juga akan diberlakukan di sentra perekonomian seperti kawasan Bursa Efek dan Glodok, Jakarta Barat. Selain itu, apel yang digelar di Skadron 17 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini juga bertepatan dengan persiapan hari ulang tahun TNI ke-74.